P.T. Pelabuhan Indonesia, P.Lindo 1, Belawan sepertinya mengabaikan keresahan warga pemukiman Belawan atas banjir rob yang kian mencemaskan. Stres tingkat tinggi warga Belawan akibat reklamasi dermaga kontainer Pase 1 dan Pase 2 di ujung dermaga Belawan tanpa penanganan, kini perusahaan di bawah naungan Menteri BUMN Erick Thohir itu kembali bikin ulah. Muara sungai yang sebelumnya menjadi area putaran kapal itu kini ditimbun menggunakan material yang dilangsir dari daratan. Ruang air laut kian menyempit dan menyorong lebih tinggi menggenangi rumah-rumah penduduk di kawasan ini. Daratan hasil reklami ini Conan akan disewakan kepada perusahaan lain sebagai perusahaan area parkir tangki. Pihak P.T. Pelindo sendiri tega menepis kegalauan warga akibat rob dengan kalimat yang terkesan menang sendiri. Ini pengembangan bagian dari master plan pelabuhan Belawan. Nantinya akan digunakan sebagai lapangan penumpukan dan tangki timbun. Parahnya pihak P.T. Pelindo 1 mengaku telah memperhatikan dari seluruh aspek pengelolaan lingkungan. Semua izin ataupun dokumen pendukung sudah dilengkapi. Ini lahan konsesi dari pemerintah diserahkan kepada P.T. Pelindo 1 sebagai badan usaha pelabuhan Sesuai amanat undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran kata pihak Pelindo. Yang jelas hingga hari ini banjir rob mengisi rumah penduduk 6 hingga 8 jam dalam 1 hari. Padahal sebelumnya jika air pasang menaik paling lama 1 jam permukaan laut sudah surut. Terima kasih telah menonton!